Aktivis HAM Australia, Drew Pavlow, ditangkap di Inggris terkait ancaman bom palsu yang dikirim ke kedutaan besar Tiongkok di London. Sebuah email mengklaim bahwa dia akan meledakan gedung kedutaan karena penindasan Peking terhadap kaum Muslim Wihur. Kedutaan meneruskan email tersebut ke polisi yang kemudian menangkapnya. Pavlow mengatakan email dan tuduhan itu telah dibuat oleh rezim Tiongkok dan bahwa dia memprotes secara damai di luar gedung kedutaan. Pavlow, seorang kritikus vokal Partai Komunis Tiongkok yang berbicara untuk mereka yang dia aniaya di daratan Tiongkok, belum didakwa, tapi tetap dengan jaminan polisi. Polisi Metropolitan London mengonfirmasi bahwa seorang pria ditahan di kedutaan besar Tiongkok Kamis lalu. Polisi mengatakan dia ditawari konsultasi hukum dan dia berusaha menempelkan tangannya ke bagian luar kedutaan. Pavlow mengatakan aksesnya ke otoritas konselor Australia ditolak, tapi dia memang mencoba untuk merekatkan tangannya dengan bendera Taiwan di gerbang depan kedutaan dan mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan ancaman bom. Pavlow mengatakan bahwa kedutaan besar Tiongkok melaporkannya sebagai teroris dan polisi Inggris menangkapnya. Email tipuan bom dikirim dari akun bernama drawpavlow99 at protonmail.me. Akun yang Pavlow katakan belum pernah dilihatnya. Ada juga laporan email palsu lain, tapi tampaknya ditanda tangani oleh Crown Persecution Service yang menyerang Michael Pollack, pengacara yang menangani kasusnya. Tidak lama setelah penangkapannya, sebuah artikel yang menyerang Pavlow diterbitkan oleh Global Times milik pemerintah Tiongkok. Pavlow berencana untuk kembali ke Australia pada hari Minggu dan telah menghubungi Komisi Tinggi Australia. Dia meminta polisi untuk menyelidiki keterlibatan kedutaan besar Tiongkok dan mengizinkannya pulang. Terima kasih telah menonton!